Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Valkro Pertama-tama gue mau ucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena video ini ngaret parah dikarenakan kesibukan gue di kampus beberapa minggu belakangan Tapi semua sudah beres and here we are, finally, part 4 Durasinya kali ini akan gue buat sedikit lebih panjang Karena kita akan membahas kejadian-kejadian penting Mulai dari generasi pertama sampai dengan generasi ketujuh Yaitu Pokemon Ultra Sun dan Ultra Moon Langsung aja kita lanjutin, The Last Part Intro Sekarang kita memasuki timeline Pokemon Red, Blue, Fire Red Dan Leaf Green atau generasi pertama Pada tanggal 6 Februari, lahirlah Pokemon yang diciptakan oleh manusia Pokemon ini dibentuk dari manipulasi genetik Mew Oleh karena itu, Pokemon ini disebut dengan nama Mewtwo Mewtwo sangat dendam kepada manusia Karena manusia memperlakukan Pokemon dengan sangat buruk Sehingga dia menghancurkan Pokemon Mansion di Sinalbar Island Tempat dia diciptakan dan disiksa oleh manusia Setelah itu, Mewtwo pun menghilang dan bersembunyi di Cerulean Cave Seiring dengan itu, Red, seorang trainer dari Palette Town Memulai perjalanannya untuk menjadi Pokemon Master Dan bersaing dengan seorang trainer lain yang bernama Blue Yaitu cucu dari Profesor Oak Selama mengumpulkan gym badge Red bertemu dengan sebuah organisasi jahat yang bernama Team Rocket Team Rocket ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Giovanni Ternyata ketika Red melawan gym 8 di Viridian City Dia kaget setelah mengetahui bahwa Giovanni selama ini bersembunyi sebagai gym leader Setelah menghancurkan Team Rocket Blue sudah lebih dulu menantang Elite Four Dan berhasil mengalahkan semuanya Hingga akhirnya Blue menjadi champion Tetapi baru sebentar masa kejayaan Blue Red datang dan mengalahkan Blue dengan mudah Dan Red pun menjadi champion dari kantor Ejin Memasuki timeline Pokemon Ruby, Emerald, dan Sapphire Atau remake-nya yaitu Omega Ruby dan Alpha Sapphire Seorang trainer yang berasal dari Little Root Town yang bernama Brandon Memulai perjalanannya menjadi Pokemon Master Bersama trainer yang bernama May Yaitu anak dari Profesor Birch Pada awalnya terdapat persaingan antara kedua trainer ini Tetapi seiring berjalannya waktu Brandon akhirnya bersaing dengan seorang trainer yang bernama Wally Setelah melalui perjalanan panjang mengumpulkan ke-8 gym badge Brandon menghadapi sebuah konflik Karena terjadi pertempuran antara Grodon dan Kyogre Yang disebabkan oleh Team Magma dan Team Aqua Tetapi Brandon berhasil memisahkan kedua Pokemon ini Dan membuat mereka kembali ke gua asal masing-masing Dengan mengalahkan Team Magma dan Team Aqua Beberapa waktu kemudian Ada meteor yang memasuki atmosfer bumi Ketika dilihat oleh satelit Perlihat Delta Rayquaza meluncur untuk menghancurkan meteor tersebut Dan setelah dilihat lagi Ternyata ada seorang trainer yang menaiki Rayquaza tersebut Trainer itu adalah Brandon Ternyata di meteor itu terdapat sejenis Pokemon dari luar angkasa yang bernama Deoxys Dan terjadilah pertempuran antara Deoxys Versus Mega Rayquaza Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit Deoxys bisa merubah bentuknya sesuai dengan keadaan Tetapi akhirnya pertempuran dimenangkan oleh Mega Rayquaza Dan Brandon pun berhasil menangkap Deoxys Sebelum kita lanjut ke timeline berikutnya Terdapat beberapa event setelah timeline Pokemon Ruby, Emerald, dan Sevan Di antaranya Blue mengisi posisi sebagai gym leader di Viridian City Setelah Giovanni ditangkap Red mengasingkan diri ke Mount Silver Dan menyerahkan posisi champion kepada Lance Elite Four Lorelei kembali ke Four Island Dan Elite Four Agatha pun pensiun sebagai Elite Four Dan digantikan oleh Koga Karena Koga sekarang menjadi Elite Four Maka posisi gym leader di Fuchsia City Digantikan oleh anaknya yang bernama Janine Sekarang kita memasuki timeline Pokemon Gold Silver, dan Crystal Atau remake-nya yaitu HeartGold dan SoulSilver Seorang trainer yang bernama Ethan Yang berasal dari New Barktown di Johor2Region Memulai perjalanannya untuk membantu Profesor Elm Setelah dia memilih starter Pokemon Dan memulai perjalanan Seorang anak muda berambut merah Mencuri salah satu starter Pokemon yang dimiliki Profesor Elm Dan menantang Ethan di awal perjalanan Hingga seterusnya Mereka pun akhirnya menjadi rival Beberapa waktu kemudian Tim roket yang sudah dihancurkan oleh Red 3 tahun yang lalu Bangkit kembali dan mulai membuat kekecauan Dengan mengganggu Red Gyarados di sebuah danau yang bernama Lake of Rage Clans yang sekarang menjabat sebagai champion dari Johor2Region Bersama dengan Ethan Pergi mencari sumber permasalahan yang ternyata disebabkan oleh tim roket Setelah itu tim roket pun mengambil alih Golden Road Radio Tower Karena mereka sangat ingin mengontak Giovanni Pemimpin mereka yang terdahulu Tetapi Giovanni menolak dan mengatakan bahwa tim roket sudah kalah Tetapi dia berjanji bahwa suatu saat nanti Dia akan mengembalikan tim roket ke masa jayanya Inilah mengapa kita bertemu dengan tim Rainbow Rocket di Pokemon Ultra Sun dan Ultra Moon Beberapa waktu kemudian Setelah Ethan berhasil mengumpulkan 8 gym badge dan mengalahkan Lance Ethan memutuskan untuk mengunjungi Kanto Region Setelah dia mendapatkan 8 gym Kanto Ditambah 8 gym Johto Yang berarti saat ini dia memiliki 16 gym badge Profesor Oak menyatakan Bahwa Ethan sudah siap untuk mengunjungi Mount Silver Dimana akhirnya terjadi battle terakhir Antara Ethan vs Red Selanjutnya kita memasuki timeline Pokemon Diamond, Pearl, dan Platinum Seorang gadis tersesat di tengah hutan bersama Pokemon kesayangannya yaitu Chansey Ketika hari mulai gelap Mereka mencari tempat untuk beristirahat Mereka pun menemukan sebuah rumah megah dan memutuskan untuk memasukinya Di dalam mereka bertemu seorang kakek-kakek Dan kakek itu mengundangnya untuk menginap disana karena hari sudah gelap Tetapi sedikit mereka ketahui Kalau ternyata bangunan itu merupakan tempat yang sangat angker Malam itu pun mereka dihantui oleh kengerian dari rumah tersebut Ternyata rumah tersebut belakangan diketahui sebagai Old Chatel Di sisi lain Lucas dan Barry memulai perjalanan mereka sebagai Pokemon Trainer Setelah memilih starter Pokemon mereka yang diberikan oleh Profesor Rowan Mereka pun memulai perjalanan menaklukkan kedelapan gym di Sinoh Region Sepanjang perjalanan Mereka menghadapi konflik dengan organisasi jahat yang bernama Tim Galactic Dimana pemimpin mereka yaitu Cyrus Memiliki visi untuk menata ulang dunia sesuai keinginannya Menggunakan kekuatan Dialga dan Palkia Cynthia yang saat itu menjabat sebagai champion dari Sinoh Region Datang dan mencoba menghentikan Cyrus Tetapi semua sudah terlambat karena tiba-tiba saja Giratina muncul dari Distortion World Dan terjadilah pertarungan hebat antara Dialga dan Palkia versus Giratina Ternyata Giratina mencoba membebaskan Dialga dan Palkia dari genggaman Tim Galactic Setelah Dialga dan Palkia lepas Karena kekesalan Giratina Giratina memutuskan untuk membawa Cyrus ke Distortion World Selanjutnya kita memasuki timeline Pokemon Black and White 1 dan Black and White 2 Hilbert yang berasal dari Newfema Town Memulai perjalanannya menjadi Pokemon Trainer Setelah mendapatkan starter Pokemon pertamanya dari Profesor Juniper Sementara itu di suatu wilayah di Unova Region Sebuah kastil muncul dari bawah tanah Dan dipimpin oleh tujuh orang kaum elit Yang disebut dengan Seven Sages Mereka adalah petinggi dan orang-orang jenius Dari seluruh dunia yang menjadi visioner utama dari tim Plasma Dan bertujuan untuk menguasai dunia Iris Champion dari Unova Region yang sedang berada di sana Tiba-tiba di jebak dan diserang oleh banyak tim Plasma Saat Iris mulai terkepung Tanpa disangka-sangka Clay, gym leader dari Driftvale City datang untuk membantu Dan ternyata bukan hanya dia saja Lenora, gym leader dari Nacrine City Eressa, gym leader dari Nimbasa City Berk, gym leader dari Castellia City Bryson, gym leader dari Isiris City Skyla, gym leader dari Strylton City Dan Draiden, gym leader dari Opelucid City Datang membantu Ini adalah momen favorit Valkroos panjang sejarah Pokemon Region Kalau kalian yang mana guys? Komen di bawah ya Selang beberapa waktu setelahnya Salah satu Sage yang bernama Zinzolin bersama dengan ilmuwan andalan tim Plasma yang bernama Colrest Datang ke Opelucid City dan menyerang kota tersebut Draiden yang menjabat sebagai gym leader berusaha menghentikan mereka Tetapi kemampuan Draiden tidaklah cukup Colrest yang berada di dalam kapal induk tim Plasma Menggunakan kemampuan Kyurem untuk membekukan Opelucid City dengan kemampuan Plasma Flyget Dan membuat satu kota ini pun beku Beberapa waktu kemudian, di sebuah gua yang bernama Giant Chasm Getsis yang merupakan dalang dibalik tim Plasma bersama dengan Kyurem Melatih kemampuan Kyurem demi tujuan utama Getsis membukukan seluruh Unova Region Saat Kyurem sedang memperkuat kemampuannya Tiba-tiba ada seorang trainer yang menaiki Reshiram Datang untuk menghentikan Getsis Trainer tersebut adalah N N sebenarnya adalah penerus tahta yang seharusnya memerintah Unova Region Dan N ternyata juga merupakan anak dari Getsis N juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Pokemon dan mengerti perasaan Pokemon Getsis tidak akan membiarkan N merusak rencananya Sehingga dia menggunakan sebuah alat yang disebut dengan DNA Splicers Untuk menggabungkan Reshiram dan Kyurem Ketika Getsis memutuskan untuk mengakhiri nyawa N dengan Fusion Flare Tiba-tiba ada sesuatu yang menghentikan serangan tersebut Ternyata trainer itu menaiki Zekrom Dan trainer itu adalah Hilbert Huh, gimana? Masih pada semangat kan? Karena sekarang kita memasuki timeline Pokemon generasi ke-6 Yaitu Pokemon X and Y Caleb memulai perjalanannya dengan meninggalkan Vennifield Town Dan menuju Aquacord Town Dimana dia bertemu dengan teman-teman lainnya Yaitu Shauna, Tierno, dan Trevor Setelah mendapatkan starter Pokemon pertamanya Yang diberikan oleh Profesor Sikamur Caleb memulai perjalanan menjadi Pokemon Trainer Dan mengumpulkan 8 Jimbage hingga sampai ke Pokemon League Beberapa waktu kemudian Seseorang yang bernama Lysander Yang memimpin sebuah perusahaan yang bernama Lysander Lab Menciptakan sebuah alat yang bernama Holocaster Yang berfungsi sebagai hologram Rilisnya Holocaster ini meraih kesuksesan di seluruh Kalos Region Dan uang hasil penjualan Holocaster disumbangkan ke yayasan dan rumah sakit oleh Lysander Tetapi dibalik semua ini Lysander memiliki rencana jahat untuk menghancurkan dunia Dan membangun ulang kembali dunia sesuai dengan keinginannya Dengan membangun tim Flare dan berusaha menguasai legendary Pokemon yang bernama Eveltal Tetapi Caleb berhasil menghentikannya dan menggagalkan rencana tim Flare Beberapa waktu setelahnya Terdapat sebuah perayaan untuk merayakan Caleb yang sudah berhasil menjadi champion dari Kalos Region Tetapi di tengah-tengah perayaan Terdapat seseorang yang bertubuh tinggi besar Menghampiri Caleb dan menantangnya untuk battle Trainer ini adalah AZ Kalau kalian masih ingat di part 3 Dimana pada 300 tahun lalu Terjadi perang besar-besaran di Kalos Region Dan matinya Pokemon kesayangan AZ yaitu Floet Lalu AZ membuat sebuah mesin untuk membangkitkan Floet Tetapi karena AZ masih dendam AZ merubah mesin tersebut menjadi senjata memusnah masal untuk mengakhiri perang dunia Floet merasa sedih Karena akibat dia dihidupkan kembali Nyawa banyak Pokemon diambil sebagai gantinya Floet pun pergi meninggalkan AZ Dan AZ pun terus mencari Floet Dimanapun dan kapanpun Ketika AZ selesai bertarung dengan Caleb AZ akhirnya bisa berdamai dengan dirinya Dan sudah merelakan apa yang terjadi beratus-ratus tahun yang lalu Seketika itu juga Cahaya datang menyinari AZ Dan Floet pun kembali ke tangan AZ Akhirnya AZ dan Floet bersatu kembali setelah terpisah beratus-ratus tahun lamanya Akhirnya kita sampai di timeline terakhir yaitu Pokemon Ultra Sun dan Ultra Moon Atau generasi ketujuh Elio memulai petualangan di Alola Regen setelah 3 bulan pindah dari Kanto Setelah mendapatkan starter pertama yang diberikan oleh Hala Elio bertemu dengan Lily setelah menyelamatkannya di jembatan Dimana Lily mempunyai sebuah Pokemon yang bernama Kosmok dan diberi panggilan Nebi Elio juga bertemu Hao yang selanjutnya menjadi rival mereka sepanjang perjalanan Elio juga mendapatkan Z-Ring untuk memulai Island Challenge Dimana Island Challenge ini berjumlah 7 trial dan 4 trial boss Agar dapat melawan Elite Four dan menjadi champion di Alola Regen Sepanjang perjalanan, Elio bertemu dengan Team Skull dan Gladion Gladion ternyata merupakan kakak dari Lily Team Skull merupakan sekelompok berandalan di Alola Regen yang suka membuat kerusuhan dan mencuri Pokemon Dan mereka juga bertemu dengan sebuah organisasi yang bernama Aether Foundation Setelah mengalahkan pemimpin dari Team Skull yaitu Gusma Elio mengunjungi Aether Paradise Dimana Elio melawan pemimpin dari Aether Paradise yang bernama Lusamin Lusamin yang merupakan ibu dari Lily Membuka portal yang disebut dengan Ultra Wormhole di berbagai macam penjuru Alola Sehingga para Ultra Wormhole masuk ke Alola Regen dan membuat kekacauan Para Kahuna dan Tapu pun melawan Ultra Wormhole ini bersama-sama Selanjutnya Lusamin memasuki wormhole tersebut bersama Gusma Elio pun membuat Nebi berevolusi menjadi Solgaleo di Altar of the Sun Lalu menungganginya memasuki Ultraspace Sesampainya di Ultraspace Elio melawan Lusamin dan berusaha menyelamatkan Tulsamin dan Gusma Dan membawa mereka kembali ke Alola Regen Akhirnya setelah semua event ini selesai Elio melawan Elite Force serta menjadi champion dari Alola Regen Setelah menjadi champion Elio menghujungi beberapa kuil di Alola Dimana dia bertemu dengan 4 tapu yang menjaga masing-masing pulau Mereka adalah Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Vini, dan Tapu Bulu Beberapa waktu kemudian Departemen Polisi Internasional yang dipimpin oleh Annabelle Mengontak Elio untuk menyelidiki fenomena Ultrabase yang terjadi di Alola Regen Dan melakukan kerjasama dengan Elio untuk menangkap Ultrabase tersebut Beberapa waktu setelahnya Sebuah Ultra Wormhole terbuka dan mengundang Necrozma masuk ke Alola Regen Sebuah organisasi yang bernama Ultra Recon Squad Meminta bantuan kepada Elio untuk menenangkan Necrozma Akhirnya, Elio ikut dengan Ultra Recon Squad ke suatu tempat yang bernama Ultra Megalopolis Elio pun menemukan Necrozma yang ternyata sudah berubah menjadi Ultra Necrozma Bagi kalian yang main Pokemon Ultra Sun dan Ultra Moon Pasti tahu seberapa susahnya ngelawan Pokemon yang satu ini Beberapa waktu setelahnya Aether Foundation diserang oleh sebuah organisasi Ternyata, tidak diduga-duga Organisasi ini disebut dengan Tim Rainbow Rocket Yang mengincar teknologi Aether Foundation demi menaklukan alam semesta Tim Rainbow Rocket ini merupakan gabungan dari seluruh pemimpin tim-tim jahat sebelumnya Yaitu Archie dari tim Aqua Maxi dari tim Magma Cyrus dari tim Galactic Lysander dari tim Flare Dan Getsis dari tim Plasma Dan diketuai oleh Giovanni yang merupakan mantan boss dari tim Rocket Mereka masing-masing memiliki legendary Pokemon seperti Groudon, Kyogre, Mewtwo, dan sebagainya Tetapi para leader ini bukan berasal dari timeline yang Valkro jelaskan sebelumnya Mereka berasal dari alternate dimension atau dimensi alternatif Dimana di dimensi itu, mereka berhasil dengan rencana jahatnya Itulah yang menyebabkan mereka memiliki legendary Pokemon yang mereka incar Lalu mereka dikumpulkan lewat Ultra Warm Hole oleh Giovanni Dan bergabung menjadi tim Rainbow Rocket Tetapi rencana jahat ini pun berhasil dihentikan oleh Elio Dan Giovanni mengaku kalah Dan akhirnya mereka pun kembali ke dimensinya Oke, segitu dulu buat video kali ini Akhirnya selesai sudah perjalanan kita tentang cerita dunia Pokemon yang sebenarnya Gue mau ngucapin banyak terima kasih buat Pokefans yang udah stay di channel ini Terima kasih sudah mengikuti seri sepanjang ini Jika kalian suka dengan video ini Tolong like, comment, dan subscribe channel ini ya Sama bantu sebar sebanyak-banyaknya Karena tanpa kalian, channel ini gak akan ada apa-apanya I love you guys, and see you guys on the next Pokemon video Peace out